Hai guys, balik lagi sama gue So guys, di video kali ini Gue ada sebuah tips dan trik Bagi kalian yang pengguna whatsapp guys Nah, jadi di fitur whatsapp yang sekarang itu Kalian bisa mengedit sebuah text Jadi kalian gak perlu menghapus lagi Text yang sudah kalian kirim guys Nah, misalkan kalian salah mengirim text Ke grup ataupun ke temen kalian Nah, kalian tinggal edit aja guys Tanpa perlu menghapus Kalau kalian hapus, nanti temen kalian Atau saudara kalian itu curiga Ini pesannya apa sih Kok bisa langsung dihapus Nah, biar gak ketahuan guys Kita langsung aja klik edit guys Nah, jadi disini Gue udah menyiapkan 2 hp Jadi gue bakal kirim sebuah pesan guys Nah, jadi pesannya ini Meskipun sudah terbaca Itu bisa di edit guys Gue tekankan sekali lagi Kalau pesannya sudah dibaca Itu tetap bisa di edit guys Nah, jadi kita misalkan guys Ketik disini Hai Nah, misalkan kita ketik seperti ini Oke, kita kirim Nah, dan disini Otomatis udah gue baca guys Nah, setelah gue baca seperti ini Kita bisa edit juga guys Nah, jadi disini kita edit Nah, caranya klik Tahan seperti ini Nah, kemudian di pojok kanan atas Nah, jadi disini kalian bisa Ada fitur yang namanya Edit guys Nah, kalian klik edit Nah, misalkan disini Kita ganti menjadi Bro Nah, jadi seperti ini Kita edit Nah, otomatis guys Disini nanti Pesannya bakal Berubah menjadi Hai Bro Nah, jadi disini kalian bisa lihat Otomatis pesannya Berubah menjadi Hai Bro Nah, jadi disini Gue sebaliknya Gue bakal kirim juga Nah, namun disini Kita dalam Posisi keadaan Tidak membacanya guys Nah, tadi kan kita Mengirim Dan kita lihat Meskipun sudah terbaca Kita bisa edit lagi guys Nah, maka pesannya Bakal berubah Nah, jadi misalkan kita Nanya seperti ini guys Kita kirim Oke Nah, disini Keadaannya Kita belum membaca guys Di hp yang lagi satu Nah, jadi sekarang kita edit Nah, disini kita edit Nah, kemudian disini Kita ganti guys Nah Dari Boker Menjadi Makan guys Oke Nah, jadi pesan ini Di edit untuk semua orang Yang chat Munak Whatsapp Versi terbaru Nah, kalian bisa lihat Guys Di hp yang lagi satu Itu berubah menjadi Sudah makan guys Dari Sudah Boker Menjadi Sudah makan Nah, jadi seperti ini guys Kita baca Nah Kalian bisa lihat kan Itu otomatis Pesannya berubah Nah, namun disini guys Hal yang perlu kalian perhatikan Adalah Disini Bakal muncul Tulisannya Di edit Di kedua hp ini guys Jadi Hp yang satu Maupun hp yang lagi satu guys Itu bakal kelihatan Pesannya itu di edit guys Nah, ini menurut gue Gak apa-apa sih Kalau misalkan kalian Membuat pengumuman di grup Misalkan kalian Salah ketik guys Atau salah pengumuman Kalian bisa langsung edit aja guys Nah, disana kelihatan Pesannya itu Di edit ya guys ya Nah, jadi kita gak bisa Menghilangkan Tulisan pesan di edit ini Karena di Whatsapp Emang Begitu guys Tata caranya ya guys ya Nanti Sama juga kayak Di instagram Atau dimana guys Kalau kita mengedit Postingan gitu guys Nanti pasti bakal kelihatan Postingan itu Di edit atau enggak ya guys ya Nah, jadi guys Jadi disini Kalian bisa lihat Ini hanya berlaku Untuk Whatsapp Versi terbaru guys Nah, pastikan Kalian itu Menginstall Whatsapp yang versi terbaru Kalian update Di google playstore Nah, kalau kalian Masih memakai Whatsapp versi yang lama Misalkan kalian sudah Pakai yang terbaru Namun teman kalian itu Masih pakai Versi yang lama guys Nah, otomatis Pesannya itu Gak bakal Bisa di edit Alias gak kelihatan Kita ngeditnya guys Di hp kita Udah bisa kita edit Namun Di hp teman Itu tetap Kelihatan pesan Yang kita Belum edit Ya guys ya Nah, jadi itu dia guys Pastikan update dulu Whatsapp kalian Biar kalian Mengirim chatnya Atau ngeditnya itu Tidak salah Nah, pastikan juga HP teman kalian Itu hp yang terbaru guys Kalau hpnya masih lama Masih jadul Kalian kirim pesan Kemudian kalian edit Itu gak bakal Kelihatan editannya Ke teman kalian itu Ya guys ya Nah, jadi itu dia guys Caranya untuk kalian edit Pesan di whatsapp Semoga video ini Bermanfaat Bagi kalian semua guys Dan jangan lupa guys Kalian untuk like Subscribe dan komen Di video gue Karena gue bakal update Video-video menarik Tentunya buat kalian semua Ya guys ya Oke guys Thank you for watching And see you in the next video guys Goodbye Sub indo by broth3rmax